ini mungkin Oreo udah gak usah tapi gak usah diputar dulu ya gak usah diputar gak usah dijelat deh semuanya pokoknya dipotong aja jadi empat bagian ternyata diberikan di Oreo itu motifnya semakin cantik dan cita rasanya semakin apa namanya kaya cita rasa dalam fruitcake nya yang mahal tuh karena isinya ini menggunakan Oreo kurang lebih 200-300 gram kemudian ini mentega ya dari yang hewani kemudian ini krim cheese telur ini kulit jeruk 22 karena apa namanya kita bikinnya juga satu loyang yang seperti ini ya oke kemudian seri merah kenari terus kemudian ke pakai baking powder tepung terigu gula kismis ini kismis kalau nggak suka dengan kismis juga bisa diganti atau dengan sultana atau dengan yang kismis yang merah yang kuning juga bisa ya dan ceri hijau oke sebelum jenisnya hard cake jadi cirinya tuh gula sama tep sama mentega itu dikocok terlebih dahulu ya di sini ada gula pasir kemudian ada mentega nah disini fungsi dari apa namanya cream cheese adalah untuk memberikan aroma dan rasa jadi cream cheese jadi kalau misalkan nggak mau pakai cream cheese juga tidak apa-apa nah seperti ini nah ini dikocok dengan speed yang yang agak tinggi sampai dia putih gitu nah Rp Celtic jadi pemerintah di rumah yang apa namanya yang tapuk membuat kek coba ngembang bikin ini dulu ini udah pasti jadi nih nah itu sampai putih gitu jadi harus dicoba nih iya kalau udah ngembang ini mau bikin juga takut nggak ngembang atau takut yang padat terlalu bantat nah ini masukin telurnya kuncinya di sini jadi nggak boleh langsung dua-duanya jadi satu dimasukkan sampai dia lagi emulsi ya karena seluruh sama lemak airan sama lemak tuh susah sekali semuanya ya semuanya putih dan darahnya jadi aduk sampai jadi emulsi ini kan belum nyatuh ya baru masukkan batunya lagi nggak boleh sekaligus ya Iya kadang-kadang ibu-bu yang bikin gagal masukin telurnya sekaligus ya airnya bisa telur sama mentega misal jadi waktu jauh misalnya kan kadang-kadang kita ngocok telurnya dulu sendiri itu boleh itu boleh lebih kalau misalkan takut tapi itu malah lebih sulit udah paling mudah mengakar seperti ini tutup kayaknya ini ya boleh masukkan kulit jeruknya nah kulit jeruk ini bisa bikin apa namanya aku ini jadi awet ya oke dikecilkan aja eh satu aja baru dimasukkan bukunya ya dikecil-bikcil sampai habis petunnya nah ibu-ibu kalau mau dikasih aroma silakan misalkan vanila misalkan karamel mocha hanya aroma tidak apa ya tapi ini pakai kulit jeruk disini kita selanjutnya seperti ini ya ibu-ibu baru kita masukkan isinya dicampur Iya oke sisihkan dulu kita ambil palet ya kita masukkan isinya jangan semuanya iPhone ya buat taburan di atas nanti bukan fruitcake hehehe kismis ya ini bisa dicampurkan seperti ini kemudian cerime hijau ya ceri merah oke ini sisanya buat nonton TV digaduh ya buat taburan di atasnya diaduk rata sambil kita masukkan oreonya semuanya semuanya semua jadi seru itu berapa ini oreonya oreonya 200-300 gram jadi ibu-ibu apa namanya eh keknya ini itu anunya apa namanya hanya untuk mengikat ya jadi dia hanya untuk mengikat keknya ini aja jadi sifatnya hanya untuk mengikat gitu jadi benar-benar isinya isinya banyak sekali ya eh ini kita aduk terus rata ya semuanya sampai semuanya terikat dengan adonan nah sudah terikat semua dengan adonan baru kita masukkan di dalam loyang langsung iya Hai eh jadi tingkat kegagalannya rendah sekali ya ibu-ibu ya kalau ibu-ibu yang sudah kapok bikin cake coba bikin cake yang seperti ini pasti pasti jadi kismisnya tadi boleh direndam kalau misalkan suka dengan ram boleh direndam dengan ram sebentar saja satu jam mungkin ya kalau ini dalamnya dimasukin nggak boleh Kenapa di dalam tadi adonan dimasukin ram Oh jangan itu nanti cairannya akan mempengaruhi adonannya jadi cukup dimasukkan ke kue keringnya aja apa Sorry ke apa kismis buah keringnya ya kismis jadi dia meresap dia sudah punya aroma dan ibu-ibu jangan takut kalau ini dibanting-banting seperti ini dia tetap jadi ya kemudian dicampur dengan ini campuran yang ini itu langsung ya bukan misalnya setengah-setengah matang di panggangan nggak langsung aja langsung taburkan seperti ini Iya nah baru kita ratakan saya lupa tadi oreonya kita masukkan semua ini diatasnya juga nanti saya masih punya kok ya kita oven dengan temperatur 180 derajat Celcius ya kurang lebih selama 45-50 menit gitu setelah itu jadinya seperti ini ya kita sudah jadi baru kita siap sajikan ini ya ini jadinya seperti ini ya seru ya itu dalamnya oreonya cantik sekali wanginya enak banget jadi apa tambah meriah ya boleh kita hias dengan ceri diatasnya seperti ini enaknya cepat lagi bikinnya lagi kue ini bisa tahan lama ya bisa sampai enam bulan Iya tapi di dalam lemari es ya duet sebentar saya mengiringinya sebetulnya sih sederhana banget ya resep puding almen gar almen alpuding almen dengan buah ya rujik eh sorry fruit cocktail yang tadi ya oke bahannya juga sudah ini ada fruit cocktail nya tuh almond essence ya Bu ya susu kental manis agar-agar air buah air buah iya air buah apa jeruk air buah dari fruit cocktail nanti biar dicampur dengan eh agar-agarnya ya enak sekali oke ibu pakai celemek dulu ya pakai celemek Hai dulu sudah pakai celemek nanti ketemu di pasar ya oke saya sudah rebusin air ya terus kemudian ini campur aja sama susunya ya iya langsung disini aja ya langsung situ oke ntar diangkat sebentar ini nah ini dicampurin susunya gitu biar lebih cepet ya iya iya campur susunya berapa banyak nih Bu satu kaleng satu kaleng kaleng aja untuk 300.300 mililiter ya tuh nih kalau saya kecil nih Bu nggak usah pakai sepatu lah jilat-jilat aja udah langsung pakai oh iya seperti ini eh sorry semuanya agarnya langsung juga ya supaya takutnya supaya tidak menggumpal gumpal-gumpal dengan oh gitu ya ya dengan gula pasirnya tidak akan menggumpal di ini ada triknya ya Iya baru kita ini ya panaskan ya oke ini belum belum biasanya terakhir ya terakhir nah ini kompor kesayangan ibu-ibu nih kompor ini lihat bu biru banget ya itu mau kena angin mau di ruangan berasih semua tetap biru gitu dan Rina itu punya sistem pengaturan api yang namanya magic nobu jadi apinya bisa besar bisa sedang bisa kecil dan bisa api lilin-lilin dan lebih canggih lagi deskuat tahan ngepe 10 tahun 15 tahun iya ada yang tetap masak tetap masak badai-badai kita ngaduk lagi ini kalau lebih bagus lagi kalau kita punya waktunya lebih panjang itu direbuskan dengan api lilin Oh bisa ditinggal-tinggal Iya karena kalau dengan api lilin bikin apa namanya susu atau santan itu tidak mudah pecah Oh gitu ya seperti ini tapi yang namanya waktunya lebih lama Iya lebih lama tapi hasilnya bagus oke ini kayaknya sudah mulai mendidih nih Bu ya iya iya sudah mulai mendidih ini dicetak di sini Oh esensi almond-nya ya sudah dimatikan masukin almond-nya ini kayak makanan ini juga kalau nggak ada almond-nya sih vanili juga tapi yang hasil justru di almond-nya ya sebetulnya kalau habis harusnya begitu tetap ini sampai dingin tuh wangi ya enak ya almond-nya ini jaman apa namanya nenek-nenek kita ini ya biar ada itu nih diamkan sampai tidak turun-temurun ya Iya iya tuh jadinya seperti ini kayak tahu nih bener-bener jambatnya kembang tahu ya terus ibu luar biasa sekali ini kesukaan saya lebih bukan apa-apa nih menemani jadi inget zaman dahulu bener-bener ini resep keluarga terkambilnya di sendok-sendok aja semakannya pakai es kepruk gitu aduh Foni gimana dong ini hari ini seger ya buah semuanya ibu iya karena sesegar bintang tamunya oke sari buahnya juga bisa disiram ya bisa kasih es betul dulu enak-enak banget cepet ini makan ini ini ibu satu mangkok naik-enak banget oke